Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia, malam saudara Otoritas Jasa Keuangan menemukan 608 miliar rupiah dana dari 8 ribu lebih rekening yang terkait dengan judi online. Pengunggapan judi online marak, Usai Kapolri dengan tegas menyatakan akan mencopot polisi yang terlibat perjudian online. Otoritas Jasa Keuangan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada 8 ribu lebih rekening yang terindikasi terkait judi online. Total dana dari rekening yang terindikasi judi online mencapai 608,87 miliar rupiah. OJK bekerjasama dengan PPATK untuk memantau dan menindak rekening yang terkait judi online. Di antara transaksi yang mencurigakan tersebut di antara judi online, berbakan senantiasa patuh secara prinsip untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian OJK juga tetap berkolaborasi dan berkonesi dengan berbagai-berbagai terkait. Kalau ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, jadi sistem kita sebetulnya tidak plain, tetapi memang masih bekerja dengan efektif. Sehingga bank sudah melaporkan sekitar 8.663 CIF yang terindikasi judi online. Dengan jumlah total dana biaya ketiga mencapai sebesar 608,87 miliar. Melalui laporan transaksi sekuang mencurigakan kepada PPATK, dan sampai saat ini pemantauan dan pendidikan terhadap rekening terindikasi tersebut senantiasa dilakukan. Pengungkapan kasus judi online marak, Usai Kapolri memberikan instruksi khusus. Terbaru, polisi mengerbut dua lokasi judi online di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ada 14 pelaku yang tertangkap, peserta barang bukti. Satrapat dengan pendapat dengan DPR, Kapolri telah menegaskan akan memberantas judi online. Hal ini menjadi sorotan setelah anggota Komisi Tiga mengonfirmasi isu skema konsorsium judi online di tubuh Polri. Diagram Kaisar Sambo ini nanti kami montak penjelasan. Benar nggak sih ini? Itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Nah, oleh karena itu cepat penanganannya akan lebih baik. Soal perjudian, Kapolri Jendralis Tio Sigit menyebut polisi telah mengungkap ribuan kasus. Bahkan, Polri meminta PPATK membantu soal aliran dana perjudian. Karena itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota, apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur, bahkan pejabat di Mabes pun. Kalau nanti kita periksa di lapangan, masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun, bekerja. Dua hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada ketelebatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK. Sejak pernyataan Kapolri itu, ada banyak pengungkapan kasus judi online yang terjadi di seluruh daerah. Akhir Agustus lalu, di Jakarta misalnya. Polda Metro Jaya mengungkap 131 laporan polisi terkait judi online dalam 4 hari dengan sejumlah barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV